Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Yasir Neneama, gempa magnitudo 7,4 berpotensi tsunami saudara. Dan yang Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda adalah suasana yang kami dapatkan di beberapa lokasi yang terdampak gempa. Salah satunya adalah di rumah sakit yang berada di Jakarta saudara dan ini adalah suasana di Bandara Soekarno-Hatta. Ada tiga wilayah dengan status siaga saudara, diantaranya adalah Pandeglang bagian selatan dengan status ancaman siaga. Kemudian ada Pandeglang Pulau Panaitan dan juga Lampung Barat saudara. Kita sudah terhubung dengan Pak Rahmat Triyono, Kepala Pusat Gempa Bumi BMKG. Selamat malam Pak Rahmat Triyono. Ya, selamat malam. Konfirmasi Pusat Gempa di mana Pak Triyono? Pusat Gempa di Selat Sunda ya, di laut. Di Selat Sunda kurang lebih 159 km dari Labuhan. Itu gempa terjadi 38 menit yang lalu, dirasa cukup merata ya, sampai Jakarta, sampai Jawa Tengah, Lampung. Pengkulu juga merasakan. Dan kami telah merilis warning tsunami, khususnya di Selat Sunda dan Selatan Banten maupun Selatan Lampung. Daerah-daerah yang cukup signifikan ancaman tsunaminya ya. Dengan level siaga itu di Pandeglang, Lampung Selatan dan Tanggamus. Ini adalah daerah yang potensi tsunaminya sampai 3 meter. Sementara daerah-daerah lain itu levelnya waspada dengan ketinggian kurang dari 50 cm. Kemudian dari daerah terdampak sendiri sudah ada informasi dari pihak BMKG? Kenapa Pak? Pihak lokasi terdampak? Halo Putus-Putus. Pak Rahmatriono? Ya, ya. Ya kemudian bagaimana dengan lokasi terdampak? Oh, terdampak nanti kita nunggu laporan dulu dari BMKG daerah maupun dari BNPB ya. Tapi dari intensitas mungkin yang paling dekat itu mungkin di Pelabuhan Ratu. Mungkin kita perlu cek di sana apakah ada dampak perusahaan. Kemudian tadi Pak Rahmat ada tiga lokasi yang saat ini masih diberikan peringatan dini status siaga. Tiga wilayah ini secara geografis memang letaknya sangat berdekatan dengan sumber ataupun titik pusat gempa Pak? Ya, di samping berdekatan juga bentuk. Pantainya ya yang ada teluk yang memungkinkan potensi untuk menjadi amplifikasi, tsunaminya bisa berubah tinggi ya, itu level warningnya siaga dibandingkan daerah yang lain. Kemudian Pak Triono, langkah yang tengah dilakukan oleh pihak BMKG saat ini dengan memantau pasca gempa dengan magnitude 7,4 ini apa Pak? Ya, kita masih mantau touch gate yang ada di Banten maupun Lampung. Tapi sampai sekarang kita belum melihat adanya perubahan muka air laut. Jadi sampai sudah 30 menit ini, 40 menit belum ada perubahan muka air laut. Ya, kita berharap diadaan tsunami. Bagaimana Pak bisa diulang, apa saja pemantauan yang dilakukan oleh pihak BMKG pasca gempa yang terjadi tadi Pak? Ya, tentunya kita mengawal warning dulu, warning tsunami sampai nanti berakhir. Kita mau monitor touch gate di sekitar Selacunda. Kemudian tentunya gempa tentulan juga kita monitor terus. Ini ada gempa lagi di Sumatera ya. Tapi tidak besar ini, ini barusan gempa lagi. Tapi di Sumatera, tapi tidak signifikan. Barusan ada informasi terjadi gempa lagi, gempa susu. Ini termasuk dalam gempa susulan berarti ya Pak? Bukan, bukan. Ini di sekitar Padang ya. Tapi kekuatan hanya 3, magnitude 3 mungkin tidak dirasakan. Berarti ini dua sumber gempa yang berbeda ya Pak ya? Tidak, beda, beda. Kemudian untuk peringatan potensi tsunami saat ini masih diberlakukan ya Pak ya? Iya masih, masih ya. Ya, masih berlaku warning tsunami untuk masyarakat di Banten maupun Lampung untuk sementara yang di pantai untuk menjauh pantai dulu saja. Apa himbawan yang ingin disampaikan Pak Rahmatriono? Ya itu tadi, sementara ini karena ada level warning peringatan tsunami untuk beberapa daerah yang mendapat ancaman, sebaiknya masyarakatnya untuk menjauh pantai dulu. Untuk nanti sampai kami memberikan warning peringatan di akhirnya mungkin bisa kembali lagi ke rumah masing-masing. Estimasi waktu dari peringatan potensi tsunami ini diberlakukan hingga akhirnya nanti dicabut, ini bisa diprediksi atau tergantung kondisi dari pemantauan yang dilakukan oleh BMKG? Tergantung pemantauan dari data sedikit, tapi kemungkinan dalam waktu 2 jam kalau tidak ada perubahan mungkin kita nyatakan berakhir. Sementara itu dulu saya masih sedang lagi ngawal warning ya Pak. Baik Pak Rahmatriono, terima kasih atas informasinya. Nanti akan kami coba hubungi Anda kembali terkait dengan mengupdate informasi terkini, terkait dengan gempa dengan magnitudo 7,4 yang berpotensi tsunami saudara.